I don't have a slow-up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow-up, no I don't take shit, no I don't take shit, I got no love, Mark Marquez, gagal meraih poin di MotoGP Portugal. Tapi, Baby Alien menyebut ada satu hal positif dari kegagalan kali ini. Dalam balapan MotoGP Portugal, Jorge Martin yang menjadi pemenangnya. Di sirkuit Portimao, minggu kemarin, rider Gresini Racing itu melahap 25 lap dengan catatan waktu 41 menit 18,138 detik. Mark Marquez sebenarnya sudah menempati posisi ke-6 saat race sudah memasuki lap ke-23. Dalam pertarungan posisi ke-5 dengan Francesco Banyaya, Mark Marquez akhirnya bersenggolan di posisi ke-5 di turn 5. Sayang sekali Mark Marquez harus terjatuh ketika sedang bertarung dengan Francesco Banyaya. Mark yang start dari baris ke-3 posisi 8 sukses menjalani balapan dengan mulus. Sepanjang balapan Mark Marquez selalu melakukan perlawanan kepada para rivalnya. Mark Marquez sebelumnya bertarung dengan Rokie MotoGP yakni Pedro Acosta, drama dimulai ketika Acosta sukses melewati Mark Marquez. Acosta tampak mengejar Francesco Banyaya yang berada di posisi ke-4. Sempat bertarung sengit, Pedro Acosta akhirnya sukses lampaui Banyaya. Alhasil Banyaya jadi musuh Mark Marquez dan bertarung untuk perebutan posisi ke-5. Awalnya Mark Marquez tampak membuntuti Banyaya, namun Mark Marquez merasa tak puas dan sesegera mungkin melakukan overtake Banyaya. Namun naas, Mark Marquez yang terburu-buru menyalip Banyaya harus berakhir di gravel berdua, karena kurang perhitungan dalam melakukan overtake. Drama pun terjadi di antara kedua pembalap itu, Mark tampak baik-baik saja dan berusaha melanjutkan balapan. Sedangkan Francesco Banyaya harus mengakhiri balapan karena motor tak bisa distrutter lagi. Kendati gagal memetik poin di balapan utama MotoGP Portugal, Mark Marquez tetap bersyukur. Dia merasa sudah merasakan kecepatan dalam motor yang dia kendarai. Insiden balapan tak ada seorang pun dari kami menginginkannya. Kami pulang ke rumah tanpa raihan poin, tapi setelah akhir pekan yang positif sebab kami menemukan kontinuitas dan kecepatan, kata Mark Marquez di situs Gresini Racing. Stewart sudah memutuskan bahwa insiden tak membutuhkan sanksi dan kami menerima keputusan. Pekco mencoba untuk mempertahankan posisinya, mungkin sedikit terlalu optimistis. Hasilnya tetap tak diharapkan semua orang, kata dia menambahkan B. Jorge Martin berhasil menjadi yang tercepat pada seri kedua MotoIP 2024 yang berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024. Lewat balapan yang penuh drama ini, pembalap peramak Ducati ini tak tersebut sejak awal lap hingga finis. Atas hasil kemenangan di MotoGP Portugal 2024 ini, Jorge Martin pun semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan total 60 koin. Enea Bastianini finis kedua di belakang Martin. Bastianini naik ke posisi kedua setelah Maverick finalis jatuh di lap terakhir. Enea Bastianini memulai race sebagai pole sitter. Jorge Martin menyodok dari urutan ketiga ke posisi pertama tak lama setelah lampu hijau balapan menyala. Martin masih nyaman di urutan pertama hingga memasuki lap delapan. Maverick finalis dan Enea Bastianini menyusul di belakangnya, sementara Francesco Banyaya di urutan keempat. Aksi gemilang ditunjukkan rider Roquie MotoGP 2024, Pedro Acosta. Dia menyelip Mark Marquez di urutan kelima dan salip-salipan dengan Banyaya untuk posisi keempat di lap ke-9. Posisi para pebalap belum banyak berubah di 10 lap terakhir. Martin unggul 0,8 detik atas finalis di urutan ke-2. Pedro Acosta menyelip Banyaya di lap ke-20 dan naik ke urutan ke-4. Alhasil Banyaya justru mendapat ancaman dari Mark Marquez untuk posisi ke-5. Drama paling seru di MotoGP Portugal adalah crash Mark Marquez dengan Francesco Banyaya. Francesco Banyaya dan Mark Marquez bersenggolan hingga terjatuh di penghujung balapan MotoGP Portugal 2024. Awalnya mengincar lima besar, kedua juara dunia itu malah harus mengakhiri balapan tanpa poin. Insiden ini terjadi di tikungan lima saat balapan memasuki lap ke-23. Mark Marquez berhasil menyalip Banyaya untuk merebut posisi lima, namun Banyaya kembali berupaya mengambil tempatnya. Banyaya lalu mengambil sisi dalam tikungan untuk menyalip Mark Marquez, namun Mark Marquez berupaya menutup jalur. Kondisi ini membuat tabrakan keduanya tak terhindarkan. Kedua pebalap terseret jatuh ke Gravel. Crash ini membuat Banyaya tak bisa melanjutkan balapan. Marquez berupaya bangkit dan kembali ke track, namun hanya bisa finish di posisi ke-16, yang berarti ia tak mendapat poin. Nasib sial juga dialami Maverick finales. Ia yang sedang menempati posisi kedua balapan di salib NEA Bastian ini di lap terakhir, namun setelah itu malah melebar dan akhirnya jatuh hingga gagal finish. Posisi ketiga lalu diambil Pedro Acosta hingga finish. Mark Marquez mencatat hasil bagus di sprint race MotoGP Portugal. Ia start dari posisi ke-8 namun bisa finish di posisi ke-2. Walaupun menunjukkan performa impresif, Mark Marquez tetap menyesali kegagalan dirinya mendapat posisi start yang lebih baik. Baby Alien yakin bahwa posisi start di baris ketiga merupakan sebuah kerugian. Namun hal itu sangat dipahami oleh bos Gresini Racing, usaha besar Mark Marquez sangat diapresiasi tinggi oleh Padovani. Gresini Racing sejak awal debutnya bersama Mark Marquez tak terlalu memberikan target yang tinggi, mengingat status juara dunia 6 kali itu dinilai belum sembuh dari cedera bahu yang dialami pada musim 2019 itu. Padovani sangat bangga ketika Mark Marquez mampu membawa Desmosedici GP23 pada sprint race di posisi ke-2 adalah sebuah hadiah yang fantastis, namun demikian bos Gresini itu tak juga melupakan. Perjuangan Alex Marquez yang mampu finish di posisi ke-13. Mark Marquez juga memberikan pernyataan seperti ini, Saya sangat bahagia dengan balapan yang berlangsung karena posisi ke-2 berarti langkah berikutnya dari proses yang kami jalani. Mark Marquez harus start dari baris ke-3, tepatnya di posisi ke-8 sesi sprint race MotoGP Portugal. Baby Alien lalu mencatat start bagus dengan langsung melesat ke posisi ke-5. Mark Marquez terus merangsek ke posisi depan dan sempat ada di urutan ke-2 di belakang pack cobanya ya. Ia bahkan sempat mencatat waktu lap tercepat. Selepas itu, Mark Marquez menurun. Ia bisa disusul Maverick Finales dan Jorge Martin sehingga terlempar ke posisi ke-4. Namun kesalahan pek coba nyaya saat melibas tikungan pertama di lap ke-9 membuat Mark Marquez bisa naik ke posisi ke-3. Puncak kehebatan Mark Marquez lalu terlihat saat ia bertarung melawan Jorge Martin di dua lap terakhir. Mark Marquez bisa menyusul Jorge Martin tanpa perlawanan berarti dan akhirnya kembali merebut posisi ke-2. Sayangnya Mark Marquez tidak punya banyak waktu untuk mengejar Maverick Finales. Finales sudah punya selisih satu detik di depan Mark Marquez dan akhirnya jadi pembalap pertama yang melintasi garis finish. Hasil runner-up sprint race MotoGP Portugal membuat Mark Marquez terus menunjukkan peningkatan performa bersama motor Ducati. Di seri pertama di Qatar, Mark Marquez finish di posisi ke-4 sprint race dan posisi ke-5 balapan. Hasil apik di sprint race MotoGP Portugal ini juga membuat Mark Marquez ada di posisi ke-4 klasemen sementara MotoGP 2024. Marquez yang kini membela Gresini Racing mengoleksi 27 poin, tertinggal 10 angka dari pek coba nyaya yang jadi pemuncak klasemen sementara MotoGP 2024. Awal musim MotoGP 2024 ini jelas jadi awal yang baik bagi Mark Marquez bila dibandingkan penampilannya bersama Honda musim lalu. Rider Gresini Racing, Mark Marquez, tampil cukup bagus pada balapan pertama bersama Ducati. Dia diakini akan menjadi pasangan Francesco Banyaya di tim pabrikan musim depan. Saat sprint race MotoGP Qatar, Sabtu, 9 Maret 2024, Mark Marquez finish ke-5. Dia berjarak 1,872 detik dari Jorge Martin, rider pemenang sprint race di sirkuit Lusail dalam balapan utama sehari setelahnya, Mark Marquez menempati posisi ke-4. Banyaya pemenangnya dengan catatan waktu 39 menit 34,869 detik, lebih cepat 3,429 detik dari Mark Marquez. Ex-pe balap MotoGP, Jorge Lorenzo, yang meyakini performa Mark Marquez sudah meyakinkan untuk Ducati akan mengontraknya menjadi tandem Banyaya. Kontrak Mark Marquez dengan Gresini Racing akan selesai akhir musim ini. Ducati baru mengikat Banyaya untuk musim depan sementara Enea Bastian ini akan habis kontrak musim ini. Saya jelas berpikir demikian. Ducati mempunyai motor terbaik dan bisa memilih pasangan rider yang diinginkan pada 2025 dan untuk masa depan, kata Lorenzo. Dari luar, terlihat seperti Ducati tak terlihat cukup antusias mengenai kedatangan Mark West. Namun, saya tak mengira bahwa Dullinnya berpikir dengan cara seperti itu dan hubungan Mark dengan Ducati lewat gigi, yang opininya cukup fundamental. Dullinnya merupakan satu-satunya orang di Ducati yang diuntungkan dengan kedatangan Mark West. Lagi pula, dia ingin memiliki rider terbaik di peringkatnya dan saya yakin mereka akan mendukung dia sekarang dan ingin dia untuk bertahan bersama mereka di masa depan kalau dia terus membalap. Seperti yang dia lakukan saat debut, kata dia menambahkan. Alex Marquez tercepat, kuasai praktis MotoGP Qatar hari ini. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, berhasil menjadi yang tercepat pada sesi praktis MotoGP Qatar 2024. Alex Marquez mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 51,108 detik di sirkuit Lusail, Qatar. Raihan tersebut sekaligus memecahkan rekor baru sirkuit sepanjang 5,4 km itu. Alex Marquez yang notabennya adik Mark Marquez tampak sumringah. Pasalnya sirkuit Lusail Qatar memang sirkuit kebanggan Gresini Racing. Sejak debutnya pertama kali di MotoGP, Gresini Racing selalu memenangkan balapan di Qatar. Pada tahun 2022, podium dipersembahkan oleh Enea Bastianini. Kemudian di tahun keduanya yakni tahun 2023 podium dipersembahkan oleh Fabio Diggian Antonio. Namun sayangnya Fabio Diggian Antonio tak dapat memperpanjang kontraknya ke Gresini Racing akibat perpindahan Mark Marquez ke kursi Gresini Racing. Selain itu, ada pun posisi kedua ditempati Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan ketiga ada Fabio Diggian Antonio, yakni pembalap anyar dari Pertamina Enduro VR46. Melihat keseruan jalannya praktis MotoGP Qatar hari ini, para pembalap yang menempati posisi 10 besar pada sesi kali ini akan langsung lolos ke sesi kualifikasi 2, Ki2. 5 menit pertama, beberapa pembalap silih berganti menempati posisi teratas, mulai dari Fabio Diggian Antonio, Jorge Martin, hingga Raul Fernandes. Namun Martin mampu meningkatkan kecepatannya untuk tetap bertahan di posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 52,606 detik. 7 menit baru sesi praktis berlangsung, luka Marini untuk pertama kalinya terjatuh pada akhir pekan ini. Nasib apes juga dialami pembalap Aprilia Racing, maverik finales yang harus menepi karena motornya yang mengeluarkan asap. Sampai run pertama, Martin masih memimpin dengan ditempel ketat Raul Fernandes yang hanya lebih pelan 0,008 detik. Adapun juara bertahan, Francesco Bagnaia juga mengawali dengan baik usai menjadi tercepat ketiga pada 15 menit awal sesi praktis. Marc Marquez juga melanjutkan tren positifnya untuk tetap menjaga asa lolos langsung ki-2 yang sementara ini menempati urutan ke-6. 15 menit akhir, para pembalap mulai mengejar time attack mereka. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastian ini berhasil mematahkan catatan waktu milik Miguel Oliveira dengan waktu lap 1 menit 51,479 detik. Jorge Martin segera membalas untuk menempati posisi teratas lagi dengan catatan lap 1 menit 51,262 detik. Marc Marquez juga kembali melejit ke urutan kedua dengan catatan waktu 1 menit 51,469 detik atau 0,207 detik lebih pelan dibanding Martin. Sayangnya Marquez melakukan kesalahan usai melebar di tikungan 9. Meski begitu, Marc Marquez tetap lolos ke sesi ki-2. Adapun Pedro Acosta juga berhasil lolos ke ki-2 dengan tercepat ke-6. Terima kasih telah menonton!